Oke, nak. Good morning. Oke, Bapak tahu nak, kalian bertubas pagi-pagi banget, masih belekan, belum mandi, mungkin masih bau, karena nggak mandi-mandi selama 2 minggu, karena libur, oke, tapi nggak apa-apa, kita hari ini akan belajar, ya. Tapi tenang aja, hari ini tuh Bapak nggak sendiri. Bapak akan dibantu sama, buat-buat Bapak yang ibu-ibu dan lucu-lucu, ya, yang nanti akan membantu menjelaskan tentang sifat-sifat dari koloid. Oke, sekarang kita akan mulai. Yang pertama, lihat 3 gambar ini. Oke, nak. Pertama, syaudah dulu, ya, buat kreis minar, yang di LKC-nya tuh sangat jelas banget, dia yang jelasin tentang kindal efek, makanya tuh Bapak pakai gambarnya sebagai contoh buat hari ini, karena gambarnya itu jelas banget. Lihat, dari 3 gambar ini, kita dapat melihat ada 3 jenis campuran. Campuran pertama, kedua, ketiga. Ya, sebenarnya campuran ini tuh adalah garam, sabun, sama tepung. Apa yang membedakan antara ketiga gambar ini? Bapak kasih waktu kalian selama 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ting, 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 ting. Oke, apa bedanya? Ya, jelas banget. Dari antara ketiga gambar ini, itu terlihat bedanya bagaimana cahaya melewati medium gelasnya. Nah, pada garam, kita lihat cahaya pada background itu terlihat terang banget. Oke, sedangkan pada sabun atau tepung, dan tepung, lihat cahaya itu lewat, tapi mendem. Makanya di background itu terlihat. Kenapa? Nah, ini adalah suatu fenomena yang kita kenal dengan namanya efek tindal atau tindal efek. Oke, ya, ketiga zat ini adalah suatu larutan, suatu zat koloid, dan suspensi. Oke, perhatikan, dari ketiga larutan ini, ya, yang dapat memancarkan atau menunjukkan efek tindal itu hanya pada sabun, yaitu tepung. Terus, bedanya ketiga larutan ini, apaan sih? Eneng, ya, ini dia, tindal efek. Oke, tindal efek itu apaan sih? Tindal efek, ya, disini ditulis di tindal efek, is the scattering of light by particles when they call it or suspensions. Atau, bahasa Jermanya, terhamburnya cahaya oleh partikel dalam koloid maupun suspensi. Ingat, efek tindal itu hanya bisa terjadi pada koloid dan suspensi. Apa yang terjadi? Oke, yang terjadi disini adalah terhamburnya cahaya. Kemampuan menghamburkan cahaya oleh partikel. Oke, dan disini kita lihat suatu campuran yang dapat menghamburkan cahaya yang baik itu adalah koloid dan suspensi. Cahaya, bukan larutan. Makanya, di gambar ini kita bisa lihat bahwa cahaya yang disiaramin pada larutan garam, itu tuh langsung tembus. Oke? Kenapa? Karena cahaya itu jarannya lurus. Tidak dihamburkan. Berbeda sama sabun dan tepung. Cahaya yang lewat, itu mendem. Kenapa? Karena kehalang partikel-partikel sabun maupun partikel-partikel tepung yang harusnya lurus, ya, dia tuh tersebar. Makanya disini kita lihat di backgroundnya, gambarnya apa? Itu backgroundnya tuh lebih gelap daripada larutan garam. Kok bisa? Nah, ini berhubungan dengan mereka punya sifat. Sifatnya apa? Teng, teng, teng. Oke? Larutan, koloid, sama suspensi, ini memiliki sifat yang berbeda. Kita akan lihat dulu dua sifat campuran yang paling menonjol perbedaannya, yaitu larutan dan suspensi. Larutan memiliki sifat homogen, tak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Kenapa sifat homogen? Homogen itu artinya satu. Satunya berarti itu apa? Dia larutannya tuh terlarut dengan baik, dengan sempurna. Tercampur jadi satu dengan baik. Contohnya larutan garam tadi. Garam yang dicampur dengan air akan tercampur secara menyatu. Berbeda dengan suspensi. Contohnya tadi adalah air dan tepung. Ender tepung pada saat dicampurkan itu nggak akan tercampur dengan baik. Walaupun terlihat nyampur, kalau misalnya kita tinggalkan beberapa lama, pasti akan muncul endapan. Nah, kenapa? Karena hal ini disebabkan oleh perbedaan ukuran. Larutan, partikel-partikel larutan itu berdimensi ukurannya kecil, yaitu ukurannya lebih kecil dari 1 nanometer. Nano itu udah kecil. Ya, nano-nano aja kan kalau kalian beli nano-nano kecil. Oke? 1 nanometer. Oke? Berbeda dengan suspensi yang ukurannya itu di atas 100 nanometer. Ya, itulah alasannya. Karena ini partikelnya sangat kecil di bawah 1 nanometer, berarti mereka tuh bisa bergabung, tercampur dengan baik, dengan sempurna. Ya? Dan suspensi tidak tercampur dengan baik. Makanya suspensi dibilang heterogen. Kenapa heterogen? Karena terdiri dari dua fasa. Oke? Fasa zat yang mencampur, oke, itu air, sama fase zat yang dicampurkan. Oke? Atau medium pendisperse sama terdiri dari spersi, yaitu air dengan tepung. Kalau di sini, satu fase kenapa? Karena tercampur dengan sempurna, homogen. Satu fase karena homogen, dua fase karena heterogen. Tidak tercampur dengan sempurna. Ya. Sifatnya larutan itu stabil, sedangkan suspensi itu tidak stabil. Nah, itulah alasannya kenapa kalau misalnya campuran tepung dengan air, kalau kalian diamkan lama-lama, itu bakal mengendap. Kenapa? Karena campurannya itu tidak stabil. Karena kenapa tidak stabil? Karena campurannya itu tidak tercampur dengan baik. Kenapa? Karena sifatnya heterogen. Karena kenapa heterogen, partikelnya gede. Jadi, tidak terlalu tercampur dengan baik. Kalau suspensi dapat disaring, oke? Kalau misalnya larutan, tidak dapat disaring. Larutan contohnya, larutan gula, garam, spiritus, alkohol, cukup, dan lain-lain. Kalau suspensi, contohnya adalah air sungai, air pasir, air tepung yang kalian lihat di gambar tadi. Sama kopi. Makanya kalau kalian habis minum kopi, biasanya kalau minum kopi tubruk, ya. Pasti kopinya kan ada sisanya-sisanya di bawah, kan? Ya, kenapa? Karena campurannya itu adalah suspensi. Tidak tercampur secara menyatu. Oke? Yang paling unik dari ketiga ini itu adalah yang paling tengah. Ada yang tengah. Yaitu koloid. Oke? Koloid itu sifatnya itu di antara larutan sama suspensi. Secara makroskopis, oke, secara umum, secara kelihatannya, oke, ya. Secara kasat mata, itu terlihat seperti homogen. Yaitu tercampur dengan baik. Makanya kalau misalnya kita campurin susu dengan air, ya. Susu itu tuh akan tercampur dan tidak akan menghasilkan endapan. Kelihatan, oh, berarti tercampur sempurna dong. Tidak ada endapan. Tetapi sebenarnya kalau kita zoom, ya, secara mikroskopis, dia sifatnya heterogen. Karena partikel-partikel susu dan air itu tidak menyatu. Itu secara sempurna, ya. Oke, sebenarnya tuh koloid itu tuh sama kayak suspensi. Tetapi lebih kecil, lebih sederhana dari suspensi. Di antara kelarutan dan suspensi koloid. Partikelnya, apa? Ukurannya biasanya tuh antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Di atas 1 nanometer, makanya bukan larutan. Di bawah 100 nanometer, makanya bukan suspensi. Sifatnya apa? Sifatnya tetap dua fasa. Sebenarnya koloid itu tetap heterogen. Tetap dua zat yang tidak tercampur menyatu. Cuman secara kasnata terlihat menyatu. Sifatnya umumnya stabil. Ya, benar. Kenapa? Karena terlihat tidak terbentuk endapan. Ya. Oke. Terus dia tuh nggak dapat disaring. Kalau kalian cuman pakai ya saringan T, ya. Oke. Itu nggak dapat disaring. Kecuali kita pakai saringan ultra. Ya, itu saringan tuh yang kecil banget rongganya. Ya. Contohnya. Contohnya tuh adalah sabun, susu. Tadi sabun kita pakai di contoh ya. Susu, santan, jeli, selai, mentega, mayones. Itu yang menjadi contoh dari sikoloid. Oke. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya tentang efek final ini. Silahkan bukakan akademi yang jelasin tentang final efek. Linknya tuh ada di bawah. Kalian tuh harus lihat. Wajib. Kudu. Kenapa? Karena di ujian kalian tuh konsepnya itu tuh berat ada di situ. Oke. Kalian harus bisa. Kalau kalian tahu itu pasti bisa menerjain ujian kalian tentang efek final. Oke. Bapak lanjutkan ya. Lanjutkan gerak brown. Gerak brown itu apaan sih? Gerak brown itu adalah gerakan partikel. Dengan lintasan lurus. Dan arah yang pacak. Oke. Nah, ini contohnya. Jika kalian mencampurkan suatu zat. Contohnya kalian kasih garam di dalam air. Kasih susu di dalam air. Kasih kopi di dalam air. Otomatis partikel-partikel kopi, susu, atau garam. Itu pastikan akan bergerak. Akan bergerak. Menyusuri, nyisip sama partikel-partikel air. Sampai mereka akan tercampur secara meperata. Nah, gerakan partikel itu saat tercampur dengan air, kita kenal dengan gerakan brown. Atau gerak brown. Yaitu gerak partikel dengan lintasan lurus dan arah yang acak. Makanya kalau kita nyampur, dia nyampur, gerakannya itu acak. Gak sesuai, gak ada, mereka tuh gak gerak jalan. Jadi, acak aja gerakannya. Oke. Gerakan brown ini, oke, nah. Itu tergantung dari dua. Bisa dipengaruhi oleh dua hal. Tapi sebenarnya lebih. Tapi kita hanya fokus dua, yaitu jenis zat sama temperatur. Oke, nah. Jenis zat sama temperatur. Oke, gini. Bagaimana dengan jenis zat? Oke, teman kalian, Vanessa bakal jelasin bagaimana pengaruh gerak brown. Oke, pengaruh jenis zat terhadap gerak brown. Oke, jadi kalian lihat video berikut. Teraneneng. Zah. Halo guys, nama aku Vanessa. Jadi, disini kita bakal praktikum kimia tentang system koloid. Fokusnya itu di gerak brown dan adsorbsi. Ya, jadi langsung aja kita ke percobaan. Oke, percobaan pertama. Ada dua gelas isi air putih. Terus ada sirup. Sama ada tinta. Tinta apapun. Tepulkan. Jadi, caranya. Pertama. Pekaskan beberapa tetes sirup dan tinta ke gelas yang berbeda. Ini, saya tuangkan. Yap, cukup. Dan tinta. Cara nong tintanya adalah. Iya. Iya, jadi beda ya. Kalau sirup dituang langsung larut. Langsung jadi warna hijau kayak gini. Kalau tinta, dia mengambang. Dia tidak larut. Oke, thank you banget Vanessa. Udah jelasin videonya tadi. Sangat jelas. Kalau itu kayak, oh my god. Gimana gitu ya. Oke, nah. Kita sekarang akan membahas apa yang udah dijelasin teman kita Vanessa. Oke, lihat. Dari sini, dia tunjukin bahwa dua larutan yang kita punya, yaitu larutan sirup sama larutan, sorry, bukan campuran tinta dengan air, itu berbeda. Kalau misalnya sirup, itu langsung tercampur secara merata. Sedangkan kalau misalnya tinta, dia itu ngambang. Karena hal ini tergantung dari perbedaan sifat kedua larutan ini. Oke, larutan sirup itu adalah larutan. Sedangkan tinta, itu adalah koloid. Bedanya apa? Kita tahu kalau misalnya larutan itu partikanya sangat kecil di bawah 1 nanometer. Sedangkan koloid itu antara 1 nanometer sampai 100. Kita lihat partikel lebih besar mana? Otomatis yang kanan dong. Otomatis yang tinta. Itulah makanya pada saat tercampur, larutan sirup itu akan lebih cepat menyebar, akan lebih cepat tercampur. Kenapa bisa lebih cepat tercampur? Karena partikel yang akan sangat kecil memudahkan gerakan brown itu semakin cepat terjadi. Berbeda dengan koloid, yaitu partikel yang lebih besar. Yang menyebabkan partikel-partikel tinta itu bergerak lebih lambat. Contohnya gini deh, kalau misalnya kalian lihat ada demo. Mungkin ada demo buru ya, tentang aturan Omnibus Law. Oke, terus ada dua orang. Orang Preti Asmara, sama Tuyul dan Bakyul. Kalau misalnya Tuyul dan Bakyul kan kecil-kecil. Kalau misalnya dia menyusup di barisan orang-orang kerumunan, itu kan pasti cepat. Gampang dia nyebar, gampang dia nyusup. Beda kalau misalnya orang gede. Ya kalau misalnya orang gede, dia kan mau lewat? Susah. Ya kan pasti desek-desekan lebih lama. Nah, itulah kenapa? Karena perbedaan dari bentuk atau gedenya partikel. Partikel koloid lebih besar daripada partikel larutan. Makanya partikel koloid akan lama menyebar dalam air. Kenapa? Karena gerak brownnya akan lebih lambat daripada larutan. Oke, jadi ingat di sini. Larutan, oke, memiliki gerak brown yang lebih cepat dari jenis zat koloid. Otomatis pasti koloid gerak brownnya itu akan lebih cepat, sorry, lebih lambat daripadalah rutan. Ya, dari sini Bapak harap kalian tuh bisa paham tentang pengaruh jenis zat terhadap gerak brown. Oke, kita lanjut ya. Oke, thank you Vanessa. Oke, sekarang kita akan mencari tahu bagaimana pengaruh temperatur terhadap gerak brown. Oke, Bapak sekarang akan dibantu oleh teman Bapak, yaitu Putri Alit sama Angelika. Silahkan cek video berikut. Tada! Hi guys! Jadi kita mau praktikum kimia dari... Siapa gurunya? Pemakon. Jadi dia itu siapa? Angelika. Nah, aku Alit. Jadi, 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 hai. Hai. Di percobaan selanjutnya. Jadi di percobaan ini kita butuh tiga jenis air. Yep. Air dingin. Air panas. Sama air biasa. Megul. Gak kelihatan. Kurang. Nah, nah. Nah, terus kita butuh tinta juga. Kita pakai spidor lagi ya. Ini dia. Isi spidor. Terus. Tetesnya tinta pada ketiga gelas tersebut. Ini ya? Ini. Satu. Oke. Dulu. Tuh. Dua. Selesai ya. Tertut. Dua. Kita lihat, guys. Mana yang lebih cepat buat tintanya tersampur dengan air. Iya. Dan kita bisa lihat. Yang ini yang pertama. Terus ini yang kedua. Terus ini yang ketiga. Udah. Udah. Gitu doang percobaan. Iya. Dadah. Sampai jumpa di percobaan selanjutnya. Oke, nak. Thank you banget buat teman kita. Potri Alit. Sama Jelika Rosaline. Oke, plus ayam tetangga yang berkok-berkok dari tadi ya. Yang udah membantu kita jelasin bagaimana pengaruh temperatur terhadap gerakan brown. Oke. Kita lihat dari video ini. Ya. Teman-teman kalian itu nunjukin ya. Bagaimana proses dari gerakan brown terhadap temperatur. Ya. Kita lihat. Kita coba cek lagi videonya. Ya. Oke. Dari sini, dari gambar ini kita bisa melihat. Sip. Ya. Sedang. Oke. Oh, itu ayamnya. Ya. Warna yang paling merah itu masih adalah yang panas. Oke. Sedangkan yang kedua, biasa. Ketiga itu yang air dingin. Lihat. Pada air dingin. Merah-merahnya itu masih ada bagian itu yang putih-putih. Kenapa? Karena larutannya itu, tintanya itu, nggak menjebar sengah. Secara sempurna. Pengaruh temperatur itu apaan sih? Nah. Temperatur itu mempengaruhi gerak brown. Semakin tinggi temperatur, gerakan partikel-partikel di dalam campuran itu akan lebih cepat. Karena lebih cepat. Kenapa bisa lebih cepat? Karena temperatur yang tinggi memberikan energi pada partikel-partikel untuk bergerak. Ya. Partikel-partikel dengan energi tinggi akan bergerak lebih cepat. Sehingga lebih mudah untuk tercampur dengan medium pendispersinya. Makanya yang panas itu paling cepat tercampur daripada biasa. Dan yang paling lambat tercampur adalah yang dingin. Oke. Bapak kasih contoh. Misalnya nih kalian di kelas kan. Di kelas itu udah jam 12 udah panas banget. Pasti pengennya gerak-gerak kan? Pengennya lari-lari kan? Sama kayak gerak brown. Ya. Karena energi tinggi panas. Cepat gerakan brown itu terjadi partikel-partikel. Tinta cepat bergerak. Makanya cepat tercampur. Ya. Dibandingkan dengan yang air dingin. Karena air dingin. Energi yang dimiliki oleh si tinta itu tuh lebih lemah. Makanya itu gerakannya lebih lambat. Makanya itu paling lama tercampur. Inilah efek dari temperatur terhadap gerak brown. Oke. Terima kasih Perti Alit, Angelika Rosaline, sama yang tetangga. Yang udah membantu kita memahami bagian ini. Oke. Nah. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang adsorpsi. Adsorpsi itu apaan sih? Nah. Adsorpsi itu adalah peristiwa penyerapan muatan oleh permukaan-permukaan partikel koloid. Oke. Dapat terjadi karena adanya kemampuan koloid untuk menarik partikel atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Oke, nak. Gini. Koloid ini, nak. Itu dia tuh memiliki sifat. Oke. Dan sifat itu bisa bermacam-macam. Ada koloid yang jenis positif ataupun yang jenis negatif. Kita lihat di sini. Ada beberapa jenis koloid itu dapat mengikat atau ditempeli oleh partikel-partikel yang lain. Contohnya, ini tuh ada zat pengabsorpsi. Zat pengabsorpsi itu bisa bermacam-macam. Dan muatannya dari zat koloid itu bisa berbeda-beda. Ada yang bisa muatan positif, ada yang bisa menegatif. Bapak, misalkan, ini adalah suatu pengabsorpsi yang bermuatan positif. Suatu pengabsorpsi yang memiliki muatan positif, itu pasti akan mengikat zat-zat di sekitarnya yang bermuatan negatif. Kalau dia mengatakan muatan negatif, semua akan tertempel terhadapnya. Oke. Makanya itu yang akan terabsorpsi. Bapak ulangi lagi, adsorpsi adalah peristiwa penyerapan muatan oleh permukaan-permukaan partikel koloid. Ini adalah suatu partikel koloid. Partikel koloid ini memiliki muatan, yaitu muatan positif. Otomatis kalau dia punya muatan positif, dia akan mengikat muatan-muatan zat-zat partikel yang lainnya yang bersifat negatif. Oke. Itu berkebalikan. Kalau misalnya partikel pengabsorpsi ini itu sifatnya negatif, dia akan mengikat zat-zat lainnya yang bersifat positif. Itu tergantung. Karena kemampuannya ini, banyak zat-zat yang bisa, yang dinempel ke partikel koloid tersebut. Nah, dan partikel koloid tersebut, biasa dimanfaatkan sebagai zat yang mengabsorpsi. Oke. Contohnya ini. Contohnya itu adalah tawas dan air keruh. Oke. Di sini, kita lihat di gambar di sebelah kiri. Oke. Itu adalah air keruh, air yang kotor. Ya, kemudian air keruh ini dicampur sama tawas. Setelah dicampur sama tawas, ditunggu dalam beberapa waktu, contohnya 2 jam, ternyata air yang ditaruh di tawas, ternyata air yang ditaruh di tawas akan menjadi jernih. Kenapa jernih? Karena tawas itu mengikat partikel-partikel sekelilingnya. Sama kayak contoh ini. Oke, tawas ini sebagai pengabsorpsi mengikat partikel-partikel sekelilingnya. Sehingga apa? Sehingga zat tersebut, oke, partikel-partikel yang bikin warna airnya jadi keruh, itu tertempel pada tawas. Sehingga warnanya itu bisa lebih jernih. Nah, itulah peran dari absorpsi. Oke, Bapak ulangi lagi. Absorpsi peristiwa penyerapan muatan oleh permukaan-permukaan partikel koloid. Partikel koloid tersebut bisa apa saja? Bisa bermuatan positif atau negatif? Kalau positif, ingat yang negatif. Kalau negatif, ingatnya yang positif. Contohnya tawas yang kita tambahin dengan air ke keruh. Oke, nah, next. Ah, ini dia contoh teman kalian. Clarissa yang dia punya eksperimen itu dia tunjukin jelas banget bagaimana itu pengaruh dari tawas terhadap campuran air. Oke, nah, awalnya Bapak kira ini coklat. Nah, kamu mau minum. Eh, tapi ternyata air keruh yang kamu campurin kepada tawas. Oke, thank you banget Clarissa. Kamu punya eksperimen. Ini sangat jelas banget. Membantu kita untuk memahami tentang absorpsi. Oke, dan yang terakhir, nah, ini adalah koagulasi. Koagulasi itu apa sih? Nah, koagulasi itu sebenarnya adalah kelanjutan dari absorpsi. Karena zat koloid itu dapat melakukan absorpsi, itu menyebabkan bisa terjadi yang namanya koagulasi. Yaitu larutan koloid yang mengalami penggumpalah. Makanya di sini, nah, kadang-kadang itu di buku. Di buku itu dikasih contoh. Contoh-contoh yang sama. Contohnya tawas itu apa sih? Koagulasi apa? Absorpsi. Nah, aturannya, aturannya itu koagulasi itu adalah bagian dari absorpsi itu adalah bagian dari koagulasi. Oke, di dalam koagulasi itu terjadi absorpsi. Bapak udah jelasin sebelumnya ya, bahwa setiap zat koloid itu memiliki muatan. Oke, entah itu muatan positif atau muatan negatif. Contohnya, contohnya ini ada suatu partikel yaitu besi hidroksida. Oke, besi hidroksida itu adalah suatu zat koloid yang memiliki muatan positif, positif sama positif. Otomatis kita tahu kalau misalnya besi hidroksida ini, mereka berada bersama-sama, positif sama positif, otomatis mereka akan saling tolak-menolak. Iya dong, karena saling menolak-menolak pasti partikelnya itu akan jatuh. Tetapi, karena partikel ini mereka bersifat positif, mereka pasti akan mengikat, ya, koloid bersifat positif akan mengikat zat-zat lain, partikel yang bersifat negatif. Contohnya, melikat klorin. Klorin ini bisa ditaruh di mana? Biasanya itu ada di pada garam. Yang terjadi adalah si koloid ini yang bersifat positif, dia akan mengikat partikelnya negatif. Negatif, 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 negatif. Yang positif mengikat negatif, 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 negatif. Apa yang terjadi? Pada saat mereka diikat, mengikat partikelnya negatif, apa yang terjadi? Koloid yang awalnya positif, karena sudah ditambahkan negatif, dia sifatnya akan netral. Yang di sini juga akan sifatnya menjadi netral. Nah, pengaruhnya apa? Nah, pengaruhnya di sini. Yang awalnya mereka saling tolak, menolak. Oke, tolakannya sangat kuat. Pada saat di sini mereka sifatnya sudah netral, karena sudah mengikat partikel negatif, mereka sifatnya tolakannya jadi lebih rendah, jadi lebih dekat antara satu dengan yang lain. Inilah yang akan mempengaruhi terjadinya suatu koagulasi. Bapak kasih contoh. Nah, lihat di sini. Contoh di sini. Di sini contohnya itu ada zat-zat. Oke, terus kita pakai zat koagulasi. Apa yang terjadi pada zat koagulasi? Otomatis kita tahu, kalau koagulasi ini yang kita tambahkan, otomatis dia akan mengikat zat-zat yang ada di sini, yang biru-biru. Yang kuning itu, contohnya itu koagulanya itu sifatnya negatif. Dia akan mengikat yang biru-biru. Setelah dia mengikat yang biru-biru, apa yang terjadi? Setelah dia mengikat biru-biru, otomatis kan minus sama minus satu sama yang lainnya kan akan saling tolak-menolak dong. Karena dia udah mengikat biru-biru, ya biru-biru semua udah diikat, otomatis apa? Muatan dari si koagulan ini, dia tuh dari awalnya negatif akan menjadi netral. Karena udah mengikat partikel-partikel positif. Otomatis hal yang menyebabkan apa? Tolakan antara satu koagulan dengan koagulan yang lain, itu akan lebih kecil. Awalnya tuh minus sama minus tolakan jauh, karena udah mengikat partikel, udah jadi netral sifatnya, tolakannya tuh menjadi lebih kecil. Makanya mereka tuh bisa bergabung, turun, jatuh, jadi suatu campuran yang menggumpal. Inilah yang gumpalan yang kita lihat tadi. Oke? Nanti teman kalian, kita akan dibantu oleh teman kita itu, Grace akan membantu kita untuk memahami tentang bagaimana proses koagulasi terjadi. Oke, silahkan Grace. Oke, Sekarang saya akan menggunakan pertiluman keempat. Jadi, saya sudah menyediakan susu dengkau. Di sini saya menggunakan jeruk lemon, lemon orang Indonesia, bukan orang luar. Kemudian saya menyediakan air putih, minyak bulan, serta yang doang. Lalu kita ambil jeruk. Terus hati-hati ya, jangan sampai kayak teman saya. Menghadapnya selama satu menit. Sudah selesai. Lalu saya akan menghormati. Ini ini sebelum diberi jeruk lemon. Dan ini, setelah saya beri jeruk lemon. Kebedaannya begitu menakjubkan. Saya kaget karena awal saya lihat tidak terlalu terlihat jelas. Tapi yang saya lihat itu susunya susunya semakin apa ya semakin memisah-memisah begitu iya dan waktu saya diami tiba-tiba keselnya jadi kayak gini. Wow renang. Oke, thank you banget Grace. Walaupun suara kamu tadi itu kayak penimbun masker yang diteka polisi terus disensor suaranya itu sangat membantu banget kita memahami tentang koagulasi. Lihat disini pada gambar oke prosesnya susu biasa sama susu yang udah dicampur sama jeruk nipis. Lihat susu yang dicampur sama jeruk nipis terbentuk apa? Terbentuk gumpalan. Kenapa? Ya karena kita udah tau disini terlihat karena campuran dari jeruk nipis jeruk nipis itu yang bersifatnya koagulan dia akan apa? Akan mengikat partikel-partikel dari siapa? Dari partikel susu. Partikel susu akan diikat oleh partikel-partikelnya jeruk nipis sehingga apa? Sehingga tuh partikel susu bakal ngumpul yang awalnya tuh mereka tuh tercerai-berai oke tercampur sempurna dengan air tetapi pada saat kita campur dengan jeruk nipis mereka akan terikat dengan jeruk nipis sehingga akan terpisah dengan air membentuk suatu gumpalan disini ya oke jadi disini saya jelas banget yang kembangan Grace kalian udah bantu kita tuh untuk memahami tentang penggumpalan atau koagulasi itu bapak ulangi lagi koagulasi itu adalah apa? adalah penggumpalan suatu zat koloid kenapa? karena pengaruh dari partikel koagulan tersebut bisa positif ataupun negatif positif mengikat partikel negatif partikel negatif akan mengikat yang positif oke pengikatan itu akan menyebabkan apa? akan menyebabkan awalnya larutan koloid yang bercampur dengan air akan terpisah dengan air dan akan menempel pada zat koagulan tersebut makanya akan terjadi gumpalan ya oke nak thank you very much terima kasih buat semua yang udah berpartisipasi video-video yang udah kalian masukin oke bapak tau banyak-banyak yang kasih tapi bapak masukin itu beberapa yang cukup cukup jelas ya biar semua kita paham terima kasih para bapak buat hari ini ada Vanessa ada Angel ada Putri Alit ada siapa lagi tadi ada Vio ada Grace ya bapak udah bantu kita untuk memahami tentang sifat-sifat koloid oke nak thank you sampai jumpa di pertemuan kita bener nak sampai jumpa di sekolah oke bye-bye bye-bye selamat menikmati